Hai hai guys welcome to my YouTube channel di video kali ini aku seriak banget guys karena kenapa karena besok aku swim Wow doain aku ya guys semoga aku negatif besok karena aku udah kangen baca berumah aku sama adik aku sama keluarga aku sama semuanya guys aku mau menghirup udara bebas kamu nantikan masih ada Fatin jadi hari ini kita iya jadi hari ini kita mau jagain fatin ya guys ya dari makannya dia dimana kemarin kita yang jagain batin sebenarnya kita tuh jagain Fatin guys tapi kadang-kadang Fatin juga jagain kita guys jadi gimana ya ini udah di fase bawah yang dia nanyain mana-mana kita pake masker dulu jadi dia tuh sering buat kesepian guys sebenarnya tapi dia nggak mau mengakui itu semua jadi iya dia tuh gengsinya besar banget ya guys ya kalian jangan suka mencontoh yang gengsinya besar-besar kayak gitu ya guys karena kenapa karena kalau dia nggak dapet gengsinya nanti dia kecewa sama kita deh kalau kalian pangen bilanglah kangen kalau dia bilang suka bilanglah suka jangan sampai nanti kalian ketikung temen sendiri atau enggak nanti orang itu malah biasa aja sama kalian jadi kalian kan kayak kecewa ya nggak suka sama jadi kalau suka bilang kalau nyaman bilang kalau bosan jangan menghilang gitu loh ha 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 oke sih jadi kita mau bawain Fatin makan ya nanti Fatin mau mesin air panas air panas air panas air panas Oh air panas guys tidak aku oren karena aku habis makan jeruk karena besok aku swipe dan aku harus sehat dan buger cuman kan disuruh kayak cuci hidung tapi aku takut cuci hidung untuk gimana enggak juga enggak cuci uang biasanya aku cuci baju cuci cuci mulut apa Oh ya Fatin mau buah ya buah apa mau apa udah diituin belum kupas anginnya kenceng banget disini mau buah apa dia apel sama tidak udah dikupas belum dipotongin aja jadi kita mau yang udah diinginkan aja ya mana itunya aku mau kupasin Fatin buah jadi Fatin mau ditansi dulu ya guys ya itu udah bawain makanan untuk Fatin ya udah harus makan mau makan gak mau kalau dari aku katanya padahal aku ikat sejahtera karena besok aku akan ditansi jadi aku harus hari ini harus baik sama Fatin karena dia nggak tahu masih sampai kapan kan Hai ini sumpah ini nyamuknya guys lihat guys ini nyamuknya lumayan besar dan aku yang motongin semuanya aku yang menyiapin untuk kamu makanya aku yang nyiapin juga untuk kamu semuanya untuk kamu karena besok aku ah oh gue kira lo besok udah gitu fix dan insyaallah aku udah fix badan karena aku udah sehat banget muka aku tinggal Fatin dong yuk bisa yuk misalkan dia segar banget enak ya mungkin karena nih kotoman tulus lo ya iya tulus juga tulus dan ikhlas dari hati yang paling dalam enak kan manisnya kayak manis ketulusan gitu ya nyaman pokoknya guys kita mau makan ya guys yuk lapar banget soalnya guys nah kita bingung nih mau makan dimana guys karena disini tuh tempatnya Fatin doang enggak guys kita lagi mau ngomongin percintaan duniawi in the sky yang membuat kita menjadi salah satu orang paling tinggi logika atau paling tinggi perasaan guys kalian kalau disuruh milih nih ya lebih milih pacar kalian atau pendidikan kalian kalian bisa vote nanti kita bisa pikirin jawaban kita apa guys kita bingung nih guys kita bingung mau milih cowok atau pendidikan emangnya nggak bisa dua-duanya bisa cuman ada satu yang pasti di belakang kalau harus memilih gitu kalau harus memilih tuh guys terus kalian tuh lebih suka sama pasangan yang sama-sama berjuang dari nol apa udah 50% karena kadang-kadang kalau kita berjuang sama-sama dari nol kita tuh ngembau kecewa kalau cowoknya nol terus gitu ya pengen cowok-cowoknya tuh beranjak tapi kadang-kadang ngeberanjak-beranjak kan kita kesel jadi menurut kalian gimana apalagi kayak kalau kita udah kerja udah capek-capekan gitu pasti kalian kan pengen cowok kalian tuh udah berproses berapa kali persen lah dari mereka itu sih guys terus buat kalian nih cowok-cowoknya nih ya pikirnya pakai logika peperasaan itu mau denger aja sih soalnya kita tuh agak pusing nih tentang percintaan apalagi Fatin ya udah di umur yang segini emang di umur berapa sih Kak Fatin orang gue lagi ngurusin kovid ngomong Fatin bingung guys di umur dia yang sekarang ya bingung cinta yang kayak gimana yang dia mau pusing aku seperti apa ya laki-laki yang aku akan mendampingiku sampai seumur hidup makanya dia biar aku nggak salah arah dia harus mendapatkan saran-saran yang baik dari kalian mungkin yang udah berpengalaman cinta sama yang belum nah abang ini juga nggak ngasih saran kesehatan yang membatin yang baik tapi kita nggak tahu dia percintanya sarannya bagus banget ya Kak Fatin gimana cowoknya mau yang kayak gimana jadinya kan mungkin nama netizen juga iya bagus kebatin cowok kayak gitu semuanya kayak gimana ngomong-ngomong sekarang untuk negatif negatif kovid dulu ya pasti gue pengen cowok gue negatif kovid yang pertama cowoknya harus negatif kovid jadi bisa lulusan dari misma atlet misa tapi bener-bener bisa ya mungkin nggak kovid guys terus abis itu apalagi dengerin ya cowok-cowok ya dengerin dengerin senar ya kayaknya gue nggak masalah namanya berjuang dari nol tapi cowoknya harus bisa bertanggung jawab sama dirinya sendiri karena kalau dia ya gue juga tanggung jawab berjuang dari nolnya tuh yang nolnya itu cowoknya apa pas lu bareng-bareng karena kan sekarang lu udah nggak nol nih ya udah yang penting dia kelihatan kerja keras gitu loh tutang batu juga kerja keras ya keras banget dia iya iya ya gitu sih nggak apa-apain betul aja kerja-kerja nggak kayak tiap hari juga jelas gitu kayak ngapain kayak apa misalnya tiap hari nggak jelas kayak main nongkrong iya bisa tiap hari main game kayak ngapain ya hari ini apakah hari ini aku bisa menghasilkan uang berarti dia berpikir untuk menghasilkan uang wah oh iya iya atli itu lebih baik dikit ya jangan kita tuh diganti bangun dan tidur gini ngapain ya aku hari ini bisa nggak sih sebenarnya aku berkemungkinan dapat uang oh nggak bisa deh udah siang ohh nah nggak gitu lebih baik aku tidur kembali nah nggak nggak untuk melanjutkan aktivitasku hari ini gitu tidak mau dia berpian pokoknya nggak apa-apa nggak apa-apa untuk cowoknya yang masih nol nggak apa-apa tapi ya sadar diri gitu maksudnya kan Fatin udah yang kayak gini kalau mau dapetin Fatin ya harus kerja keres dong nggak mungkin Fatin dan dikasih makanan kasih kalau lu kalau lu kalau cowoknya dari nol kalau gitu gimana secara lu kan mobil baru rumah punya atas rumah sendiri kalau gitu gimana nih tanggapan lu iya ya pokoknya menurut gua sih ya jodoh tuh emang udah cerminan aja ketika gua udah di 90% Insya Allah gua dapet cowoknya 90% cowoknya dari segi misalnya agamanya bagus banget kek atau sama orang tuanya baik banget 90% udah di situ cermi cuma ecomi tapi dia lagi merintis nih merintis selalu hadiah apa kayak berjualan geprek nih berjualan dulu sebulan nih jualan geprek gimana tuh tapi sih saya 90% tuh dia tapi kalau udah kayak tapi kalau kuliahnya aman terus udah lulus terus kayak otaknya jalan dan pinter untuk kayak ngasih saran gua yang baik mah oke-oke aja karena gua butuh saran yang baik juga sih buat kehidupan gua kedepannya jadi setengahnya tumbuh bareng jadi walaupun ternyata bareng-bareng nih misalnya dia masih jualan geprek aja terus gitu ya yang mending kita tumbuh dia ngasih saran yang baik gua ngasih saran yang baik nah sukses-suksesannya tuh tergantung waktu mungkin mungkin suksesnya dia di umur 40 tahun kadang tahu eh lagi pula namanya sukses selalu harus dari materi kan iya benar sukses menyamankan hati kita tentu itu bisa sukses karena ada banyak artis yang pacarnya tuh manajernya kenapa karena itu dari kenyamanan hati hahaha untuk aja manajer aku cewek dan udah punya suami anak iya terus bennya dia juga udah pada berbapak susah untuk mencari pria yang sedikit kedekat dan nyaman sama dia itu susah jadi buat kalian yang ini janganlah kayak berkecil hati karena kita harus juga dulunya biasa-biasa gitu kita mau bekerja jadi kita alhamdulillah nih gini nih kofit hahaha mau bekerja apa yang kena kofit Pak Patin udah habis kreis makanan dari aku lapa enak enak segar bilang apa Kak Patin momo atau mikroaking nanti diaох tidur dia mandi atau kalau ada perubahan ketika dia mandi nah nanti kita lihat ya ngomot tidur ya ngomot tidur ya cepet tidur ke aku pengen jagain kamu guys tolong kasih tahu ke Fatin kalau lagi dijagain harus nurut ya guys boleh jagain ngurut lah aku ngamang cepet gua udah kita tinggal tinggal ya cepet tidur ya nanti lagi tidur kita ke atas dulu ya guys karena kita mau tidur juga ayo nanti jangan ngintip buku-buku sepatu dia harus ini ingin guys dia akan tertidur sekolah sih dan bangun kau harus kerjain skripsi enggak 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 ngerjain kamu Tertidur dan aku akan hipnotis kamu duit nama siapa hipnotis tapi bangun kejelasan artinya Ayo kita pulang nanti aku bukannya mau pulang ya guys ini kan karena Fatin gitu istirahat jadi nanti Lisu Nanti aku kesini lagi sore untuk jemput dia untuk memandiin dia ngomongin dia nunggu apaan punya punya mandi-nya Muzian dia kayak sarangnya tidur ya nanti kalau bangun cat ya langsung jadi kita nanti langsung siap-siaga Udah usah bangun, pasti kita baru naik udah cek nih Iya Jangan tadi tuh Cepan baliknya Jangan, jangan Kita juga perlu istirahat nih Iya, jangan Ya udah, kita tuh kosong banyak yang kosong Tapi kita mau istirahatnya di atas, mau buka jilbab Bukan, marah banget Jangan kayak gitu napa, jadi orang Kan disini, padahal kan bisa Jangan juga lo yang mau negatif Iya Lagi setelah disini jadinya Ketujung jantung juga Gak, gak bisa dibilangin dia Udah gak bener nih kontennya Udah gak bisa dipomain anak-anak Tadi bercanda doang Tadi aku, aku saling Ini gak, kalau aku lagi dibuka dikit nih Belum aku biru-biru nih Aku sayang banget guys sama Fatin Sebenernya tadi bercanda doang Cepet-bercanda doang Oh visum loh Eh, gak boleh Gak boleh Gak boleh, gak boleh Kayak gitu Kekerasan dalam persahabatan emang ada guys Ya putar kamu pergi Dada Monster Bogo Kalo sampe Aku denger dari perawat kamu tidak bobo Mama Aku akan Nyamuk-nyamuk di muka kamu Tidak Mama Tidak 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 Gak ada apa-apa Gak ada apa-apa Tidak ada dia emang caper Bocah caper Tuh 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 kan berdarah banyak gaya sih dia nanti Mama kesini lagi ya sama kakak agak berat ya dibawain PC rakit ini semua atlet kita jangan nanya mau apa kalau dia belum tidur Omelin aja kak